Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020, kita bertemu lagi dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Masih dalam rangka pekan keluarga dan menyambut hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Tema renungan kita pada malam hari ini berjudul Kembali Pada Keluarga. Sesuai dengan tema, hendaknya kita juga dapat melibatkan keluarga kita untuk turut ambil bagian di dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Baik renungan dan tata kebaktian telah dibagikan oleh Sekretariat pada hari Sabtu kemarin kepada jemaat-jemaat. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar yang pelayanannya juga didukung oleh penatua yang bertugas pada hari ini. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetap semangat, semoga pandemi COVID-19 ini dapat berlalu. Dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beribadah untuk menyambut hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber berkat dan karunia menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga, dalam rangka pekan keluarga untuk kerabu ketiga saat ini, mari kita mulai dengan berdoa. Ya Allah Bapak di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur, seraya memohon pertolonganmu, supaya di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya engkau menolong dan menyertai. Khususnya hambamu yang memberitakan firman Tuhan, biarlah ada dalam kuasa dan penyertaanmu, dan hikmat daripada Tuhan sendiri. Bagi kami semua yang mendengarkan, kiranya Tuhan engkau menolong kami, supaya kami juga memperhatikan dengan baik saat kami mendengarkan firman Tuhan, begitu juga dalam perenungannya. Kami bawa seluruh keberadaan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini dapat menjadi pedoman kehidupan kami, khususnya saat kami menyambut ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Mari Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kami, doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Amsal pasalnya yang ke-14, ayat 11-18, demikian firman Tuhan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan masuknya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabat. Orang yang tak berpengalaman mendapatkan kebodohan, bermahkotakan pengetahuan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristen Pasundan menamakan kegiatan kita selama dua pekan menuju hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan dengan mengadakan kebaktian yang disebut pekan keluarga. Karena setiap acara pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan ini, kita diajak kembali mengingat dasar-dasar iman yang perlu kita tanamkan dalam keluarga kita. GKP melihat bahwa keluarga adalah bagian yang penting, bahkan sebagai tulang punggung atau tonggak pertumbuhan dan perkembangan gereja. Keluarga adalah tempat setiap orang dibentuk menjadi orang yang mengenal cinta kasih Tuhan. Di dalam keluarga kita pertama kali mengenal dunia. Di dalam keluarga tempat kita pertama kali mengenal dan belajar mengasihi. Maka kita bisa melihat bahwa dengan mengadakan pekan keluarga yang dilakukan di setiap jemaat GKP, bahkan di setiap keluarga baik harian maupun bersama-sama, membawa kita kepada semangat untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik setiap tahun. Pada kebaktian rumah tangga Rabu Pekan ketiga ini, kita diajak berumpaya membangun keluarga supaya mencari tempat yang nyaman, tempat yang indah. Dan setiap anggotanya mengalami pertumbuhan pribadi yang karakternya semakin serupa dengan Kristus. Dalam bacaan Alkitab yang sudah kita dengar tadi, misalnya dalam Amsal 14, merupakan kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang menunjukkan bagaimana orang benar dan orang fasik menempuh jalan hidupnya. Baik secara pribadi dalam lingkup keluarga, maupun dalam perjumpaan di dalam kehidupan masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, dimana dalam kehidupan kita, setiap keluarga diajak untuk membangun karakter-karakter yang baik menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ayat 11 dan 12, dikatakan rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maul. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita melihat bahwa ada kehidupan yang harus dicapai oleh anak-anak Tuhan, yaitu hidup yang didasari dengan kejujuran. Karena keluarga orang yang percaya bukanlah hanya bagian bangunan mati, kalau disebut rumah bukanlah hanya rumah, atau kalau disebut kemah bukannya hanya kemah, satu benda mati. Tetapi keluarga adalah yang didalamnya orang-orang yang hidup. Orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga sekarang. Keluarga hidup jujur, didalamnya akan tumbuh. Karakter yang tumbuh subur, sehingga bunga cinta kasih itu bermekaran. Sebaliknya rumah atau keluarga yang fasik, disampaikan tadi, dikatakan akan mengalami kemusnahan dan tidak mendapatkan jalan yang lurus atau jalan yang benar. Dia akan menuju kehidupan, bukan kematian. Yang kedua, saudara-saudara keluarga adalah tempat kita belajar berteman, bersahabat dalam suka dan duka. Ayat 13 dikatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dalam kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita tidak selalu suka, tetapi juga kita bisa mengalami kedukaan. Nah, di dalam kehidupan berkeluarga, kita belajar satu sama lain untuk berbagi suka, untuk berbagi duka. Disanalah kita belajar untuk bersahabat. Yang ketiga, keluarga hendaknya dibentuk untuk menjadikan orang-orang di dalamnya menjadi orang yang baik. Ayat 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya dan orang yang baik dengan apa ada yang ada padanya. Keluarga menolong kita untuk mengembangkan hidup bersyukur. Keluarga menolong kita untuk belajar hidup penuh hikmat Tuhan atau menjadi orang yang bijaksana. Di dalam keluarga kita belajar menerima berkat Tuhan tanpa lupa untuk berbagi. Kita belajar untuk mencari napkah yang layak, tetapi juga tetap memperhatikan kebutuhan orang lain. Berkat Tuhan di dalamnya bukan hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap anggota keluarga belajar, mengajar hidup yang sederhana walaupun ada begitu banyak harta yang Tuhan berikan. Bayangkan Bapak Ibu Sedara, kalau anak kita melihat papa mamanya, ayah ibunya, itu hanya memperhatikan bagaimana mencari napkah, tapi tidak memperhatikan bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang. Anak-anak kita akan bertumbuh mengetahui bahwa ternyata hartalah yang paling penting dalam hidupnya. Berbeda kalau kita menumbuhkan cinta kasih di dalam kehidupan keluarga kita. Maka anak-anak kita tahu menempatkan harta sebagai alat dia untuk berbagi kasih kepada sesama. Yang keempat, yaitu kasih. Di dalam keluarga kita mengembangkan kasih. Karena kasih menjadi dasar kita untuk hidup jujur, bersahabat, bersyukur, dan bijaksana. Dengan kasih kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak marah. Kita belajar untuk memahami orang lain. Kita belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Sekaligus menghargai kelebihannya. Mengupayakan kedamaian dengan mengendalikan emosi kita untuk tetap rendah hati dan sabar. Sedara-sedara, marilah kita terus membangun keluarga kita menjadi tempat belajar yang nyaman bersama setiap hari sehingga anggota keluarga kita memiliki karakter seperti Kristus. Yang benar sehingga firman Tuhan yang katakan oleh Tuhan Yesus. Sempurnalah kamu seperti Bapamu juga sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton